Halo, co-friend. Di soal ini kita akan belajar tentang keliling pada lingkaran. Nah, dari soal ini kita sudah diketahui bahwa kita punya sebuah lingkaran yang mempunyai diameter sepanjang 42 cm. Jadi dari sini sampai sini itu disebut dengan diameter atau garis lurus yang ada di dalam lingkaran atau garis tengah gitu. Nah, kalau gitu langsung aja kita lihat bahwa rumpus dari keliling lingkaran itu adalah V dikali dengan D, di mana V ini mempunyai dua nilai, yaitu antara dia adalah 3,14 atau mempunyai nilai yakni 22 per 7. Nah, di mana syaratnya yang menentukan dia menggunakan 3,14 atau 22 per 7 nih, co-friend, adalah ketika diameternya ini bisa atau tidak bisa habis dibagi dengan 7. Kalau misalnya dia habis dibagi dengan 7, kita gunakan 22 per 7, tetapi sebaliknya kalau ini tidak bisa habis dibagi dengan 7, maka kita gunakan 3,14. Nah, sekarang kita lihat bahwa D ini kan diameter. Sekarang kita lihat diameternya itu adalah 40 cm, apakah dia habis dibagi dengan 7? Ternyata iya, karena dia bisa habis dibagi dengan 7, maka kita gunakan yang ini, 22 per 7. Sehingga kita langsung aja masukkan 22 per 7 dikali dengan 42, di mana kita bisa menggunakan operasi penyederhanaan terlebih dahulu, di mana kita langsung aja nih bagi yang di atas dengan yang di bawah itu dengan bilangan yang sama. Nah, kalau misalnya yang di bawah ini kita bagi dengan 7, maka 7 dibagi dengan 71, maka yang di atas ini juga harus ada yang bisa dibagi dengan 7. Maka 42 ini kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 6. Sehingga kita bisa langsung kalikan aja antara 22 dikali dengan 6. 22 dikali dengan 6, ini berarti menjadi 12, 12 ditambah 1 berarti menjadi 13, atau menjadi 132 cm. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai nih menggunakan soalnya. Jangan lupa untuk sumar belajannya lagi ya, kok, friend.